Wah, friend. Ini gila bener, friend. Luar binasa. Ini kayaknya pertama kali di dunia nih. Gila, jaman corona kayak gini. Di Kuala Namu ada oknum-oknum petugas tes antigen untuk calon penumpang. Pakai stick antigen daur ulang alias dicuci, dibersihkan, terus dipakai lagi. Gila. Itu harusnya habis dipakai satu orang, dipatahin, dibuang. Gak boleh dipakai lagi. Cari uang tuh gila amat sih. Gila. Waktu itu ada dokter atau berlulus dokter itu di Bandara Soekarno-Hatta. Melecehkan calon penumpang yang rapi tes. Sebelumnya diperas pula. Supaya negatif, harus kasih duit. Sekian, sekian, sekian. Gila. Cari uang yang bener, kek. Gitu amat. Apa aja di sini. Bisa dimalingin. Bisa dibuat nipu. Lagi musibah kayak gini aja. Masih aja gila. Gak malu sama negara lain apa ya. Atau udah gak percaya Tuhan kali ya. Dikirai Tuhan tuh gak tau gitu. Orang lagi musibah. Lagi bencana kayak gini. Masih aja maling. Masih aja nipu. Cari uang tuh kok. Yang lurus aja. Kenapa sih? Apa kebanyakan lihat ini kali. Yang pamer-pamer mobil mewah. Rumah mewah di internet. Jadi pengen cepet kaya. Kamu kaya jangan jadi pegawai. Jadi pengusaha tuh. Lihat pengusaha bikin indomie. Jual. Kaya. Atau apa kek. Jadi pengacara kayak Otman Paris. Ngapain pake nipu-nipu gitu. Kalo udah jadi pegawai-pegawai aja lah. Kalo mau jadi orang kaya yaudah. Jadilah pengusaha. Jadilah pengacara. Jadilah apa. Yang bener gitu loh. Aduh-aduh-aduh. Parah nih. Parah-parah. Bikin malu aja. Aduh. Gimana mau selesai kalo kayak gini. Gimana mau beres Indonesia coronanya. Kalo kayak gini orang-orangnya. Oknum-oknumnya ya. Parah banget. Jangan lupa subscribe ya.